Selamat siang kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Mayang Sari, Mars, atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan Dikti, Ketua Umum, Dr. Eka Wahyu Kasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, yang terhormat, Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Ibu Nadia Rosyana Suhanendra Bemet, yang terhormat, Ketua Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Dr. Indra Sugiyarto, yang terhormat Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Ketua Umum Bapak Suhu Haryanto, yang terhormat, Ketua Umum SINSE, Insinyur Hilman Rama Pratama SUDCHT, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, yang terhormat, Perkumpulan Tuena Indonesia, saya sendiri, yang terhormat, Program Studi Dharma Usada STAB Nalanda, dan Ketua Program Studi, Dr. Willy Japari, Smart, PhD, yang terhormat, Perkumpulan Tabib Indonesia, dan Ketua Umum, Bapak Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD, yang terhormat, Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna, dan Ketua Umum, Bapak Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD, dan juga yang terhormat, Rektor Universitas Medica Suherman, Dr. Tresyu Setia Ningsi, SKM, MKM, yang terhormat, Perkumpulan Praktisi Teknik Penyelaras Emosi Internasional, dan Ketua Umum, Bapak Dr. Edy Iskandar, MSC, dan Perkumpulan, yang terhormat, Perkumpulan Penyehat Tradisional Holistik, Mas Takaraga Indonesia, dan Ketua Bapak Ifik Januar, CTMPM. Yang terhormat, Narasumber, Ibu Arlin Condroh Biay, dan Ibu Indah Aromatika Mange Stuti, dan juga kepada Paran Panitia. Di Seminar PIKTI, Bapak Moderator, Dr. Gunadi, kami mengucap salam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, pangsuasatu, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sehat, dan salam Indonesia. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya. Maka kita semua diberi kesehatan. Waktu untuk berkumpul di acarai Seminar PIKTI seri ke-139 dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu penyelesaian secara holistik menyangkut gangguan bau tubuh. Kami, PIKTI, selalu menyajikan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integratif care approach. Pada kesempat ini, saya mewakili PIKTI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para sponsor, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan baik moral maupun material, sehingga acarai Seminar PIKTI pada hari ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Demikian, sambutan pembukaan ini saya sampaikan dan dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Esim Linar PIKTI seri ke-139 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabesata, bahwatu, suhitata. Om, santi, santi, santi om. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia. Terima kasih kepada Tim Tadidik yang sudah membuka dengan resmi acara pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan ke topik utama, yaitu kepembahasan integratif care for removing body odor. Kita punya dua pembicara yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Ibu Arlin Chondro, BA, dan Ibu Indah Armatika, Mangesuti. Kesempatan akan diberikan kepada Ibu Arlin Chondro, BA, terlebih dahulu. Selamat sore pada Ibu Arlin. Selamat sore, Pak Gunadi. Selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat sore, Ibu. Selamat hari Minggu. Saya bacakan dahulu kurikulum Pita Ibu sebelum sambil Ibu mempersiapkan presentasinya ya. Ibu Arlin Chondro ini punya segudang seabrek gelar dan pengetahuan. Beliau sebagai founder dan CEO dari formulator Pikmi Natural, lalu direktur keuangan dari Hidromaster Harmoni Nusantara, juga bisnis development manager dari Pico Group, dan bisnis development dari Istana Plaza Bandung. Wah, Bandung ya, Bu? Aktif di berbagai organisasi, di Karimatari Aromatherapis, juga Indonesia Aromatherapy Association, lalu Entrepreneurs Organization Accelerator Indonesia, juga aktif di Alumni, Alumni Alusius, dan beliau mengantungi sertifikat dari Aromaheid Institute, Aromatherapy Certification Program, juga dari Tiseran Institute, Aromatherapy, dan UC Berkeley Class, BA in Psychology, juga di lulusan di Siamen University. Nah, teman-teman, para sahabat pikti, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Arlim, silahkan Bu Arlim, waktunya 40 menit. Makasih banyak, Pak Gunadi. Kalau suara saya aman ya, Pak, kedengeran jelas? Jelas. Oke. Saya sambil share spin, terima kasih banyak untuk tadi perkenalannya, saya jadi malu karena sebetulnya yang sekarang ini saya hanya sebagai formulator aja, jadi untuk di sesi pikti kali ini, saya akan membawakan dari sisi Aromatherapy ya, tentang body odor atau bau badan. Jadi, background saya tadi, kalau background pendidikan, S1 dari psikologi, lalu saya mendalami aromatherapy, itu mengambil Scholars Program, jadi yang sesi klinisnya dari Aromahead Institute di California, dan sekarang ini di Indonesia sendiri, saya ada mendirikan satu perusahaan berbasis aromatherapy, supaya orang-orang lebih banyak kenal tentang aromatherapy dan modalitas kesehatan ini. Jadi, hari ini saya izin untuk mulai dulu, kalau nanti ada selama saya presentasi, ada pertanyaan, mungkin boleh ditaruh di chat, nanti saya akan jawab di sesi Q&A di akhir. Terus, sedikit perkenalan dulu, mungkin saya akan membahas nanti tentang apa itu aromatherapy, apa itu minyak atsiri, juga cara penggunaannya. Oke, sebentar. aromatherapy sendiri adalah suatu modalitas kesehatan alternatif. Ini saya ambil satu gambar dari website kami, website Pick Me, yaitu hashtagnya sehat tanpa obat. Sebetulnya goal atau tujuan dari aromatherapy sendiri adalah menjadi alternatif solusi. Alternatif di sini berarti bukan satu-satunya. Dan tujuannya apa? Untuk bisa hidup dengan lebih sehat, nyaman, dan seimbang. Boleh diingat di sini kalau aromatherapy bukan satu-satunya modalitas kesehatan alami dan juga bukan berarti menjadi pengganti dari advis medis. Saya berpahaman bahwa aromatherapy, TCM, Ayurveda, dan juga modalitas kesehatan lainnya itu bisa menjadi satu pengobatan yang holistik. Kita bisa memakai semuanya tergantung dari apa kondisi kita, ada di mana kita berada, dan apa yang tersedia saat itu. Mungkin saya jelasin sendiri kepada di sini teman-teman yang mungkin ada yang sudah familiar dengan aromatherapy, ada juga yang baru kenalnya hanya sebagai wangian saja. Sebetulnya aromatherapy ini apa? Aromatherapy ini pada dasarnya adalah penggunaan minyak atsiri yang diambil, yang disuling dari tanaman, itu untuk keperluan kesehatan secara fisik, mental, maupun spiritual dengan penggunaannya adalah yang menggunakan minyak atsiri murni. Minyak atsiri murni ini yang tidak dicampur, tidak di encerkan dengan pengencer yang lain dan juga tidak dicampur dengan bahan kimia sintetis. ada dua jalur pemakaian aromatherapy untuk pemakaian secara awam atau secara sehari-hari. Yang pertama yaitu secara inhalasi. Inhalasi ini dalam arti dihirup, masuk ke tubuh dia akan melalui dua jalur. Jadi kalau minyak atsiri kita hirup, baik itu melalui diffuser, baik itu melalui lilin yang dibakar, melalui inhaler, atau diteteskan ke tisu dan dihirup, itu akan melalui dua pathway atau dua jalur. Saat dihirup, tentunya akan masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, lalu akan masuk ke dalam aliran darah dan akan memberikan efek fisiologis. Selain masuk ke paru-paru, juga akan diidentifikasi ini aroma apa, itu masuk ke dalam jalur olfaktori atau penjiuman. Dari jalur olfaktori ini akan di-convert menjadi molekul elektrik dan sampai ke dalam otak. Inilah kenapa aromaterapi bisa memberikan efek psikologis. Karena di dalam otak sendiri, dia bisa mempengaruhi baik secara hormon, juga secara sistem limbik dan ke sistem saraf yang primitif. Nah, mungkin kalau mendengar aromaterapi di sini yang langsung terpikir adalah luangian atau asap-asap dari diffuser. Tapi sebetulnya penggunaan essential oil atau minyak atsini sendiri bukan cuma dengan dihirup lewat diffuser ataupun inhaler tapi bisa juga lewat jalur yang kedua yaitu cara pemakaian topikal. Topikal ini digunakan ke kulit tapi ada satu prinsip yang harus diingat yaitu kalau pemakaian topikal tidak disarankan sebaiknya tidak diteteskan langsung ke kulit atau dipakai langsung ke kulit berupa minyak atsiri murni. Jadi apa yang harus dilakukan ini harus menggunakan perantara bisa berupa minyak nabati carrier oil VCO bisa coconut oil bisa almond oil bisa olive oil juga bisa bisa juga menggunakan butter seperti cocoa butter atau dengan dicampur dengan air air tapi memerlukan solubilizer supaya dia bisa tercampur penggunaan lewat kulit ini kenapa harus menggunakan pengencer berupa minyak nabati ini karena minyak atsiri adalah pada dasarnya adalah komponen kimia organik kalau dipakai kekulit memiliki beberapa resiko yang terutama ada tiga yaitu fotosensitifitas bisa menimbulkan reaksi seperti terbakar kalau kena matahari bisa juga menimbulkan iritasi dan juga sensitisasi atau alergi tapi kalau dicampur dengan dosis yang tepat dengan carrier oil ini akan menghindari semua resiko side effect ini penggunaan melalui kulit ini bisa untuk permasalahan kulit permasalahan nyeri pencernaan juga tulang dan sendi secara proses fisiologi sendiri bagaimana penyerapan dari minyak at siri yang digunakan di aromaterapi ini dan kenapa sebetulnya minyak at siri itu bisa memberikan efek fisiologis dan juga mental karena molekul dari minyak at siri ini sebetulnya adalah molekul kimia penggunaan minyak at siri ini didapat dari ekstraksi biasanya disuling bisa juga dari maserasi dari bahan tanaman setelah disuling yang didapat berupa cairan itu adalah molekul aroma yang secara ukuran sangat kecil makanya bisa diserat masuk ke dalam darah juga dan 100% itu adalah berupa senyawa kimia berbeda-beda senyawa kimianya dan dia bersifat mudah memuap serta aromatis maka minyak at siri bisa didapat dari semua tanaman yang memiliki bau atau aroma yang kuat kalau misalkan ditanya apakah buah mengandung minyak at siri jawabannya adalah tidak tercuali kulit buah jeruk kulit buah jeruk kalau kita garuk itu kan ada aromanya dan bisa juga dipakai untuk biasanya membersihkan tangan atau memberikan bau yang lebih enak di kulit jeruk itu ada mengandung minyak asiri tapi buah yang lain tidak mengandung minyak asiri nah proses fisiologisnya sendiri di dalam badan itu melalui penyerapan distribusi metabolisme dan ekskresi jadi 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 setelah melalui jalur yang dua tadi di depan inhalasi maupun topikal minyak asiri akan masuk ke dalam tubuh kita dan diserap ke dalam pembuluh darah melalui kalau bukan alat paru-paru ya akan melalui pori-pori kulit setelah diserap ke dalam badan akan didistribusikan oleh pembuluh darah nah pendistribusian ini yang akan memberikan efek fisiologis pada organ-organ dan sistem tubuh jadi kenapa kalau kita oleskan minyak asiri yang sudah dicampur dengan minyak nabati ke perut itu bisa memberikan efek menghilangkan angin mengurangi mual mengurangi nyeri emah karena dia masuk ke dalam aliran darah jadi sama sekali bukan memberikan efek placebo tapi memang ada efek fisiologisnya nah sebelum dia masuk ke seluruh tubuh dia akan selalu akan dimetabolisme karena minyak asiri ini adalah termasuk bahan asing jadi sama kayak semua bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita baik itu nutrisi dari makanan baik itu obat-obatan ini akan melalui proses metabolisme di hati yang akan menetralisir komponen-komponennya untuk setelahnya dikeluarkan jadi baik itu melalui inhalasi maupun topikal akan ada beberapa persen dari minyak asiri yang tidak diserap oleh badan tapi akan termetabolisme di liver setelah dimetabolisme tentunya akan harus dibuang keluar dari tubuh ini bisa melalui keringat dan juga bisa melalui urine nah keempat proses ini ini yang akan dilalui oleh senyawa minyak asiri dari mulai pemakaian ke badan sampai saat dia keluar oke sekarang kita masuk kalau tadi penjelasannya adalah tentang aromaterapi sekarang kita akan masuk ke penggunaan aromaterapi untuk mengatasi bau badan atau body odor pada prinsipnya sebetulnya bau badan itu datangnya dari mana jadi ini adalah reaksi antara keringat dan bakteri yang ada di permukaan kulit keringat dan bakteri ini adalah dua aspek yang harus ingat karena aromaterapi akan bisa bekerja untuk mempengaruhi faktor yang kedua yaitu bakteri tapi kalau untuk faktor keringat itu memerlukan sedikit perubahan pola hidup atau pola muka keringat yang dimaksud ini bukan berarti keringat dari sekujur badan ada dua kelenjar keringat di tubuh yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin kelenjar keringat apokrin itu ada di ketiak dan juga di area genital kenapa orang rata-rata mulai bilang kalau anak remaja itu mulai punya bau badan nah ini karena kelenjar apokrin ini dia mulai aktif di saat masa puber jadi yang tadinya anak-anak yang dari bayi sampai anak kecil masih wanginya manis masih menyenangkan wanginya terus tiba-tiba waktu dia jadi remaja langsung punya bau badan yang aneh nah itu karena kelenjar apokrin ini sudah bekerja dan dia mengeluarkan keringat khususnya dari folikel rambut atau akar rambut sedangkan kalau keringat yang keluar dari bagian kulit yang lain itu berbeda karena memiliki komposisi yang sedikit berbeda yang menyebabkan bau badan adalah keringat dari kelenjar apokrin nah sebetulnya kenapa body odor atau bau badan ini jadi perhatian gitu ya atau mungkin jadi efek yang penting buat kita ini adalah salah satu kenyataan dalam hidup kita bahwa indera penciuman adalah salah satu indera kita yang paling rumit paling kompleks kita bisa olfaktori sensory kita atau indera penciuman kita itu bisa membedakan 10 ribu jenis bau yang berbeda dan ada efek kalau kita mencium bau yang tidak enak itu akan menimbulkan reaksi disgust atau jijik di dalam otak kita dan reaksi jijik ini akan memberikan efek sosial juga misalkan kalau kita berdekatan dengan orang yang memiliki bau badan atau body odor itu akan ada rasa ingin menghindari itu adalah bisa dibilang reaksi primitif dari evolusi manusia karena kalau ada bau yang tidak enak kita akan menghindari karena itu artinya sumber bau tersebut itu dulu tidak bisa dimakan atau memiliki bahaya nah jadi indera penciuman yang kuat ini itu yang menyebabkan kita sangat sensitif terhadap body odor tapi sebagai kita bisa dibilang di dunia ini ada faktor genetik ke dalam body odor juga ada faktor genetiknya jadi ada alelgen yang saya kalau tidak salah namanya AB 1112 itu setelah berevolusi menyebabkan orang yang memiliki gen tersebut itu tidak begitu rentan memiliki bau badan dan gen itu ada orang-orang Asia Timur nah jadi orang Asia Timur itu memiliki gen yang lebih tuat atau tidak rentan memiliki bau badan jadi sebetulnya bau badan bukan hanya dari keringat atau bukan hanya dari ketiak tapi bisa juga dari halitosis itu dari bau mulut bisa juga dari angin yang ada di dalam saluran pencernaan tembung satu lens ini keluarnya sebagai tentu dan bisa juga dari bau kaki tapi yang kali ini kita akan bahas secara khusus adalah underarm order atau yang biasa kita kenal dengan bau badan kenapa disini ada struktur kimianya karena ternyata ada tiga komponen kimia yang biasanya secara umum itu dikenali sebagai bau badan ada tiga disini mulai dari tiga yang nama kimianya dan struktur kimianya ada disitu oke kalau secara pembagian tadi jadi ada dua penyebab bau badan yaitu keringat dan bakteri setiap orang pasti akan berkeringat kita perlu keringat untuk menurunkan suhu tubuh kalau kita kepanasan kalau kita tidak bisa berkeringat itu menunjukkan gejala ada yang tidak berfungsi dengan baik dalam badan kita tapi kalau kita keringat berlebih itu juga bisa jadi gejala dari kondisi badan yang tidak optimal atau disebut dengan hiperhidrosis kalau bau badan itu disebut bromhidrosis keringat berlebihan adalah hiperhidrosis yang mempengaruhi keringat itu macam-macam terutama dari satu asupan makanan ada beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan ada dipecahnya kimia di dalam makanan itu yang bisa menyebabkan bau dari keringat bisa juga ada kondisi kesehatan yang menyebabkan keringat kita itu berubah komposisinya contohnya kalau orang yang diabet bisa jadi keringatnya itu lebih asam kondisinya daripada orang biasa dan itu menyebabkan lebih kemungkinan besar akan bereaksi dengan bakteri dan menyebabkan bau badan dan yang kedua keringat itu bisa juga bereaksi dengan perubahan hormon dan jenis juga jenis kain dan baju yang dipakai sehari-hari kalau kalau baju yang tidak menyerap yang bukan dari terat alami itu akan bisa menyebabkan keringat lebih bertahan lama di kulit dan bereaksi dengan bakteri menyebabkan bau badan yang juga bisa menyebabkan bau badan adalah stres alkohol dan juga obat-obatan yang kita konsumsi jadi kita bisa mengontrol bau badan dari dua sisi ini kalau dari sisi keringatnya yang satu perhatikan higienis badan sehari-hari dari mandi teratur dan juga baju yang dipakai terus diperhatikan dari asupan makanan stres alkohol dan lain-lain sekarang kalau dari sisi bakterinya kalau tidak ada bakteri di dalam di atas kulit mau kita berkeringat sebanyak apapun itu tidak akan menimbulkan bau badan setiap orang punya koloni bakteri yang berbeda-beda bahkan di ketiak kanan dan kiri satu orang mungkin berbeda koloni bakterinya minyak aksiri dari aromaterapi bisa mengatasi bakteri dan mikroba yang ada di kulit ini dengan cara pemakaian topikal topikal tadi tentunya dengan dicampur dengan dosis pengenceran yang tepat untuk dipakai ke kulit langsung oke disini ada beberapa tentunya banyak research yang sudah dilakukan untuk mengetes apakah minyak aksiri itu efektif terhadap bakteri jadi bakteri penyebab body order ini ada beberapa jenis yang umum ada tiga komponen ada tiga famili yang umum antara lain Staphylococcus keluarga famili Staphylococcus juga Sinobacterium kalau enggak salah Corinebacterium dan Putibacterium nah yang menarik satu beberapa famili ini juga menyebabkan jerawat pada kulit jadi karena bakteri penyebab bau badan dan juga penyebab jerawat ini dari famili yang sama itulah sebabnya kenapa baik jerawat maupun bau badan biasanya muncul saat remaja karena itu ada perubahan hormon dan juga mulai timbul perubahan pada kulit serta badan kita nah dari penelitian ini kalau begitu ditemukan apa sih bakteri yang menyebabkan bau badan ini bisa dites komponen aksiri apa yang bisa bekerja sebagai agen antibakterial atau antimikrobanya yang beberapa yang memberikan efek antibakterial itu sebetulnya banyak tapi yang paling banyak dipeliti dan juga efeknya itu cukup luas adalah minyak aksiri T3 dari Australia ini sangat efektif terhadap bakteri gram negatif tapi dia tidak akan mempengaruhi kondisi kulit yang sehat jadi tidak akan mematikan bakteri baik yang ada di kulit selain efek antibakterial ini penggunaan aromaterapi atau minyak aksiri juga bisa memberikan efek masking atau menutupi bau yang tidak sedap kalau untuk efek masking ini bisa dikombinasikan beberapa minyak aksiri yang lembut pada kulit dan juga bisa dipilih yang aromanya memang disukai oleh masing-masing orang beberapa pilihan aksiri ini ada jurnal risetnya untuk kombinasinya sendiri bisa digabungkan dan ada beberapa yang memang sudah diteliti dari komponennya baik itu citronella maupun terpinella yang memang bersifat antibakterial antimikrobial antara lain ini clary sage eucalyptus globulus clove grapefruit rosemary lemongrass thyme palmarosa dan tea tree juga disini yang tidak masuk adalah selain grapefruit keluarga jeruk-jerukan yang lain juga bisa digunakan sebagai pilihan kalau mau menggunakan minyak aksiri untuk deodoran atau yang menghilangkan bau badan seperti lemon kalau bergamot dia cukup fototoksik lemon sweet orange juga bisa digunakan ini semua adalah beberapa pilihan aksiri yang bisa dipakai sebagai bahan campurannya nah sebetulnya kalau kita balik sedikit ke sini bahwa penyebab bau badan adalah keringat dan bakteri kita bisa menggunakan produk deodoran atau antiperspiran aromaterapi sendiri bisa digunakan minyak aksiri bisa digunakan sebagai bahan aktif di produk deodoran tapi yang tidak disarankan adalah produk yang antiperspiran atau yang menghentikan produksi keringat kenapa? karena badan kita seperti yang tadi disebut tetap memerlukan keluarnya keringat itu adalah reaksi homeostasis badan untuk membalikan keseimbangan pada badan jadi kalau menggunakan produk antiperspiran yang menghentikan keluarnya keringat itu adalah suatu efek yang kurang sehat dan kurang baik pada badan kecuali memang ada indikasi medis bahwa keringat yang diproduksi itu bisa jadi karena tiroid bisa jadi karena kondisi medikal yang lain tapi pada umumnya tidak disarankan menggunakan produk antiperspiran untuk deodoran sendiri selain beberapa pilihan minyak aksiri ini perlu dipikirkan juga bahan pendukung yang lain antara lain sebagai carrier untuk minyak aksirinya ini bisa menggunakan cuka apel bisa menggunakan hidrosol hidrosol ini adalah bahan side product bahan bisa disebut bukan bahan sisa tapi bahan sampingan dari proses produksi minyak aksiri bentuknya berupa air tapi memiliki aroma dari minyak aksiri atau dari bahan tanaman yang disuling itu tapi kalau menggunakan cuka apel atau hidrosol ini harus diingat karena minyak aksiri sifatnya tidak bercampur dengan air seperti disebut minyak jadi harus menggunakan bahan lain yang memang bisa membuat mencampurkan minyak aksiri itu dengan bahan lain yang memang water-based paling disarankan adalah menggunakan carrier yang sifatnya itu sama-sama hidrofobik atau menjauhi air seperti minyak nabati juga butter share butter bisa menggunakan juga lilin seperti lilin lebah atau lilin karnalba lilin kalendula lilin bukan kalendula sorry kalendula nah disini ada juga sodium bicarbonat atau magnesium hidroksida ini mengatasi sifat asam pada keringat yang bisa bereaksi cepat dengan bakteri sodium bicarbonat dan magnesium ini kedua-duanya bersifat lebih basah bersifat basah dan juga antibakteri bedanya apa sodium bicarbonat ini disebut juga baking soda kalau magnesium ini sifatnya tidak terlalu larut pada air jadi akan bereaksi lebih pelan dengan keringat bisa juga menggunakan campuran bahan clay seperti bentonite clay atau kaolin clay ini untuk menyerap keringat dan sebagai anti perspiran yang lebih alami jadi mengurangi efek basahnya dari berkeringat dan juga bisa ditambahkan tepung seperti tepung garut atau erurut dan juga tepung jagung mazena ini sama efeknya seperti clay untuk mengeringkan dan juga menyerap untuk dosisnya sendiri dosis dari minyak atsiri yang digunakan untuk membuat deodoran ini untuk mengatasi bau badan tidak disarankan lebih dari 2% sebaiknya di bawah 1,5% kenapa? karena tentunya akan dipakai di area yang dekat dengan kelenjar limfa di ketiak itu berdekatan dengan kelenjar limfa dan juga banyak memiliki pori-pori atau akan ragut jadi akan mudah terserap ke dalam pembuluh darah maka gunakanlah essential oil yang memang dosisnya tidak lebih dari 1,5% sampai 2% untuk deodoran nah sebetulnya bahan dari saya sepertinya sekian ini adalah contoh produk dari pikmi yang untuk mengatasi bau badan ini deodoran jadi bentuknya roll on ini menggunakan beberapa essential oil yang juga tadi ada di list sebelumnya sekian dari saya kalau dari teman-teman di sini ada yang ingin menghubungi atau bertanya lebih lanjut bisa scan QR code yang ada di layar ini atau nanti bisa menuliskan pertanyaan juga sesudah sesi Bu Indah setelah ini terima kasih Pak Gunadi saya stop share terima kasih Bu Arlin atas pemaparannya yang luar biasa pertanyaan-pertanyaan sementara disimpan dulu teman-teman kita mendengarkan dulu pemaparan dari pembicara kedua yaitu Ibu Indah Aromatika Manggertuti itu nanti akan ada sesi khusus untuk Q&A untuk sesi tanya-jawab setelah pembicara kedua jadi gitu Bu Arlin nanti sesi tanya-jawab terakhir ya oke nah sekarang saya undang Ibu Indah halo Ibu Indah selamat sore selamat sore Ibu Indah pertanyaan belum diambute Bu Indah selamat sore Pak ya selamat sore Ibu Indah ya selamat sore terima kasih sekali saya siapkan slide saya bacakan sedikit profil Ibu Indah ya ya sama-sama saya bacakan dulu profil singkat dari Ibu Indah ini nama lengkapnya adalah Ibu Indah Aromatika Manggertuti beliau kelahiran Surabaya dan mempelajari agriculture dan business management sekarang Ibu Indah juga certified sebagai yoga instructor dan Ayurveda dan juga certified untuk manual beauty treatment Ayurvedic Enthusia beliau founder dari Cahaya Visi Indonesia lalu Wellness Indonesia dan Aromatika Beautica dan juga sebagai official partner of Bali Spirit Festival dan festival olahraga Surabaya demikian profil singkat dari Ibu Indah waktu dan tepat silahkan Bu terima kasih moderator terima kasih teman-teman yang sudah hadir terima kasih Bu Arlin lama gak ketemu ya Bu jadi bagi teman-teman suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada suri hari ini kita bisa berbagi lebih tepatnya ya Pak suaranya agak-agak gemak ada feedback kali ya dari micnya Pak oke sebentar-sebentar Pak mungkin harus ada ada feedback ya Pak ya jadi ada kayak dengung setiap kali Ibu Indah bicara kalau dicoba mungkin dari earphone-nya kali Ibu dari earphone itu bisa jadi sih Pak halo sudah membaik Pak belum masih ya 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 masih dengung ya dengung karena tiap-tiap kali Ibu bicara dengung oke masih dengung Pak masih masih kalau saya pida sebentar-sebentar ya maaf saya lagi sendirian nih hari ini semua tim lagi libur lagi libur Pak pas puasa ya ada beberapa aktivitas mereka ibu pakai laptop pakai saya pakai laptop Pak pakai dua gadget apa satu ini kayaknya yang kalau dua coba yang satu Ibu mute dari HP ini sudah sih Pak sudah saya mute sih Pak oke kalau seandainya dicoba dulu Bu misalnya nggak pakai earphone itu langsung ke mic-nya jadi maksudnya bicara biasa coba lebih baik terima kasih terima kasih saya ulang lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya lebih-lebih kepada Bu Arlin kepada Bu Arlin juga saya sering saya adalah salah satu yang banyak belajar tentang aroma terapi dari Bu Arlin dan saya pengguna pikmi deodoran Bu jadi pada sore hari ini saya akan berbagi informasi dari sudut pandang Ayurveda jadi kalau tadi Bu Arlin sudah menyampaikannya dari sudut pandang aroma terapi aroma terapi maka saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Ayurveda saya akan coba untuk share screen disini oke 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 sebentar Pak saya kayaknya kok kesulitan untuk share screen share screen Ibu pakai laptop saya pakai laptop itu ada di bawah ada unable ya Pak ada unable to berarti sebentar ya ke Panitia mungkin Ibu Indah belum dibikin co-host atau mungkin sudah kok ya Pak yang ini sudah Ibu pakai pakai dua enggak ya satu pakai satu Pak saya sudah pakai satu satu sudah bisa belum Bu sekarang nah sebentar sebentar kalau Ibu pakai laptop kalau tidak kelihatan menu share screennya Ibu keluar dulu dari tayangan slide itu ke zoomnya ada enggak kalau enggak kelihatan pakai escape dulu Bu di kiri atas supaya menunya muncul oke nah Ibu share screen ini Ibu siapkan dulu slide-nya terus Ibu balik lagi ke zoom share screen itu ada di bawah Bu yang hijau ya ya Pak saya sudah nemuin cuma kok nggak bisa sebentar sebentar ada di sebentar 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 kayak unable jadi saya ya kalau Ibu pencet share screen lalu pilih share munculnya apa Bu unable gitu deh Pak itu Bu Indah mungkin bisa kirim filenya ke Bu Selfie oh mungkin seperti itu ya ya mungkin seperti itu kalau Ibu mau kirim sebentar ya ke email saya juga nggak apa-apa Bu kalau mau ya oke sebentar saya akan kirim dulu ya Pak coba ya 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 maaf 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 apa-apa Bu tenang lagi terima kasih yang masih ada di sini terima kasih Pak Gun dan Ibu Arline dan teman-teman yang lain pada sore hari ini saya akan melihat masalah odor ini atau bau badan dari sudut pandang Ayurveda jadi kalau tadi Bu Arline sudah menjelaskan dari sudut pandang aroma terapi dan saya termasuk adalah orang yang menggunakan produk aroma terapi dan produk turunannya yang disampaikan oleh Bu Arline jadi kalau menurut Ayurveda Pak Gun seperti yang mungkin teman-teman di sini sudah tahu semua sudah sebagian besar mungkin tahu bahwa Ayurveda adalah sebuah konsep kesehatan jadi bukan sebuah brand atau merek dari sebuah produk tapi merupakan sebuah konsep kesehatan yang beberapa orang menyebutnya sebagai mother of healthy konsep ada di dunia dalam Ayurveda yang artinya adalah science of life ini sebenarnya suaranya kecil Bu suaranya kalau pakai earphone itu suaranya jadi tidak kedengeran Bu sekarang jelas Pak ya ya ini lebih baik oke oke jadi dalam perspektif Ayurveda cara kita untuk kita diajarkan cara untuk memahami diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri jadi science of life dalam Ayurveda atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan dalam Ayurveda ini lebih ke arah bukan hanya sekedar kalau sakit ini obatnya apa kalau kita ada keluhan suatu keluhan obatnya apa bukan tapi dalam Ayurveda ada panduan atau guidance tentang bagaimana cara kita mengenali diri sendiri untuk kemudian bisa mengatasi masalah yang terjadi akibat dari kondisi tubuh kita konsep dalam Ayurveda atau science of life dalam kesehatan dan kebugaran tubuh sebenarnya tidak lepas dari konsep tridosya saya yakin teman-teman di sini juga sudah banyak yang mengenal tentang tridosya atau kalau digampangkan tridosya ini artinya adalah tiga aliran energi dalam tubuh manusia tiap manusia pasti punya dosya pasti punya tridosya ini cuma komposisi seimbang dan tidak seimbangnya yang berbeda dan aliran energi ini dipengaruhi oleh lima elemen semesta di dunia ini di bumi ini jadi ada elemen udara ada elemen air ada elemen space atau ether ada api kemudian ada air kombinasi inilah yang menyebabkan ada tiga elemen energi dalam tubuh kita yang mengalir menurut Ayurveda dari sisi pandang Ayurveda bau badan atau odor mulai akan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan aliran energi dalam tubuh kita ketidakseimbangan energi dalam tubuh kita inilah yang menyebabkan beberapa kondisi yang menyebabkan kemudian timbul bau badan dalam hal ini satu yang pertama adalah terjebaknya atau kurang lancarnya sirkulasi darah dalam tubuh akibat ketidakseimbangan energi dalam tubuh jadi sirkulasi udara sirkulasi darah yang tidak normal di sini karena adalah aktivitas kita yang juga kurang baik katakanlah kita kurang berolahraga kurang bergerak terlalu banyak melakukan aktivitas yang sama seperti duduk terlalu lama ada di dalam ruangan yang terlalu lama sehingga sirkulasi sirkulasi darah kita tidak lancar kemudian yang kedua juga disebabkan karena kurangnya oksigen dalam darah kita dan ini berhubungan sekali karena kita kurang beraktivitas itu yang menyebabkan akan menyebabkan beberapa dalam sisi pandang Ayurveda menyebabkan beberapa bakteri akan bergerak lebih aktif atau bekerja lebih aktif dalam tubuh kita kemudian yang ketiga Ayurveda menyebut toksik atau sisa metabolisme itu sebagai ama atau sisa dari proses metabolisme dalam tubuh kita menurut Ayurveda salah satu penyebab bau badan juga mulai tertimbunnya ama atau sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak bisa keluar sesuai dengan jadwal metabolisme tubuh kita salah satunya yang kita tahu adalah konstipasi tadi juga sudah disebut sama Bu Arlene karena bau badan sebenarnya bukan cuma bau badan yang kita kenal dari bagian ketiak tapi mungkin bisa juga dari bau mulut dalam Ayurveda konstipasi atau tidak lancarnya BAB juga salah satu hal yang salah satu yang membuat kita mengalami masalah bau badan kemudian tertutupnya atau kurang terbukanya pori-pori dalam tubuh kita karena sekali lagi mereka menekankan aktivitas fisik atau aktivitas gerak karena seperti kita tahu salah satu tujuan atau salah satu kerja dari energi tubuh kita ini salah satunya adalah bergerak harus aktif bergerak kemudian juga ada beberapa masalah hormonal nah dalam Ayurveda bau badan sebenarnya adalah simptom atau petunjuk adanya hal lain yang lebih serius dalam tubuh kita dalam konsep Ayurveda secara mudah secara lebih singkat atau simpel odor atau bau badan ini terjadi akibat ketidakseimbangan tridosya yang bisa diatasi sejak awal dengan melakukan tri-cleanse jadi tri-cleanse dalam konsep Ayurveda adalah perawatan dan pembersihan tiga organ dalam tubuh kita yang bertanggung jawab pada proses detoksifikasi yaitu usus besar kemudian liver dan juga ginjal dimana ketika organ ini berhubungan dengan pengaturan pembuangan sisa-sisa metabolisme nah apa yang dilakukan kali ini saya akan menyampaikan dari sudut pandang penggunaan herbal jadi kalau tadi Bu Arlin penggunaan aromaterapinya saya akan melihatnya dari sudut pandang herbal dalam Ayurveda untuk melakukan detoksifikasi atau pembersihan atau keseimbangan tridosya melalui tri-cleans itu dibutuhkan kombinasi beberapa herbal yang bisa kita minum sebagai herbal drink atau mungkin jamu yang pertama untuk membersihkan usus besar yang bahan makanan yang sudah banyak kita kenal dan bagus untuk disampaikan bagus untuk dikonsumsi adalah lidah buaya Pak Gun jadi lidah buaya itu adalah salah satu bahan makanan yang dalam Ayurveda sangat disarankan sebagai salah satu sumber laksatif yang sangat lembut jadi aman untuk usus kita aman untuk saluran usus kita bagus untuk proses mudahnya BAB kemudian juga tripala saya yakin beberapa teman yang mungkin sudah mulai menjalankan cara hidup Ayurveda sudah sudah biasa mungkin mengkonsumsi teh tripala tripala ini adalah kombinasi dari tiga buah-buahan atau tiga pala yang dalam Ayurveda ini adalah cebula belerica dan emblica ofisinalis yang saya tahu di Indonesia sekarang sudah banyak dijual di beberapa tuku organik Jakarta juga sudah banyak serbuk tripala atau kombinasi tiga buah ini bisa kita gunakan kalau kita konsumsi rutin itu bisa membantu membersihkan atau detoksifikasi organ pencernaan kemudian untuk masalah yang di lever itu kita punya super antioksidan yang juga tumbuh bagus di Indonesia adalah sambiloto dan meniran dua tanaman ini sambiloto dan meniran ini adalah juga dua tanaman dua herbal yang dalam Ayurveda juga disarankan untuk dikonsumsi sebagai rejuvenasi dan meningkatkan fungsi dari lever kita tahu lever juga menyaring banyak sekali bahan-bahan makanan minuman atau bahkan membuang sisa-sisa bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan tidak boleh tertimbun dalam tubuh jadi sambiloto dan meniran kemudian yang ketiga yang juga dibutuhkan oleh lever adalah kita menyebutnya sebagai daun mimbo atau asadirakta atau yang kekinian sekarang mereka menyebutnya sebagai nim nim ekstrak jadi daun nim ini atau daun mimbo ini juga salah satunya antibakteri fungsinya juga akan meningkatkan kualitas dari organ lever kemudian dari organ ginjal gimana kita tahu ginjal juga berhubungan dengan sirkulasi cairan dalam tubuh dan menurut ayurveda salah satu penyebab bau badan juga adalah staknya aliran cairan dalam tubuh kita darah dan juga cairan-cairan yang harusnya terbuang tapi masih stak di dalam tubuh dalam urika salah satu yang dikonsumsi adalah tribulus terestris atau rujak polo yang kita tahu itu juga kemudian kalau orang kita itu buah ficus karika itu juga salah satu yang bagus dikonsumsi untuk melakukan tri-cleanse jadi kalau menurut ayurveda dari sisi pandang ayurveda odor atau bau badan terjadi karena ketidakseimbangan tiga aliran energi dalam tubuh yang disebut tridosya dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan tri-cleanse atau pembersihan pada tiga organ yang berhubungan dengan proses detoksifikasi dalam tubuh itu yang secara oral ya Pak yang bisa kita konsumsi tetapi hal-hal lain yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan sirkulasi darah dan cairan dalam tubuh kita adalah aktif bergerak karena salah satu komponen semesta atau bumi ini yang mempengaruhi energi tubuh kita adalah udara udara yang selalu bergerak atau kita menyebutnya vayu bayu tridosya namanya fata orang-orang yang aktif bergerak aktivitas bergeraknya terukur adalah orang-orang yang bisa mengantisipasi terjadinya stuck atau blocking energi dalam tubuh sehingga bisa mengurangi bau badan jadi salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan olahraga kalau di Ayurveda tentu saja yang kita sarankan adalah melakukan yoga kenapa yoga karena yoga ini sebenarnya satu kali aktivitas fisik dua manfaat sudah terpenuhi yang pertama adalah ketika kita melakukan aktivitas yoga kita juga akan sudah melancarkan sirkulasi darah yang kedua dalam yoga kita selalu menggunakan nafas yang sadar atau disebut juga pranayama atau breadwork beberapa teman melakukannya ketika kita melakukan pranayama atau breadwork maka pada saat itu kita memberikan asupan oksigen lebih banyak dan lebih bagus ke dalam tubuh kita sehingga mempengaruhi juga sirkulasi darah nah kemudian kita juga menganjurkan untuk melakukan deep detoxifikasi atau panca karma yaitu detox yang dilakukan enam bulan sampai satu tahun sekali tapi sangat deep sehingga seperti puasa kemudian menghindari jenis-jenis makanan tertentu yang memicu terjadinya bau badan dan menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan makanan atau menu detox yang kita lakukan pada saat itu jadi jadi melakukan pranayama atau nafas untuk memberikan asupan O2 sehingga meningkatkan kualitas sirkulasi darah kemudian melakukan yoga juga untuk meningkatkan sirkulasi darah dan melakukan detoxifikasi secara dalam atau panca karma dan yang terakhir adalah meditasi beberapa orang mungkin mengatakan ngapain meditasi kalau hanya bau badan sebenarnya tadi di slide penghuka sudah disampaikan juga salah satu yang menyimpulkan bau badan adalah anxiety atau kegelisahan dan kegelisahan itu bisa kita kurangi kadarnya dengan kita melakukan hening sejenak mengenali tubuh kita kemudian nafasnya disadarkan sehingga resah atau gelisahnya kita itu akan menurun jadi itu adalah beberapa hal yang sebenarnya kalau secara kasat mata kayaknya nggak ada hubungannya tapi sebenarnya sangat berhubungan jadi aliran energi yang tidak lancar atau tidak seimbang dalam tubuh kita yang menyebabkan sirkulasi cairan sirkulasi darah dan proses pembuangan tidak berjalan lancar menyebabkan bau badan dari sisi pandang ayurveda dan ini kita atasi dengan melakukan tri-cleanse atau pembersihan pada tiga organ yang berhubungan dengan detoksifikasi dengan konsumsi herbal-herbal yang tadi sudah saya sebutkan kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur di udara terbuka sehingga pori-pori terbuka oksigen juga masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak dan melakukan nafas secara sadar atau pranayama atau bread work sehingga terjadi oksigenasi yang sekarang kita sebutnya beberapa istilah seperti oksigenasi jadi kita memberikan asupan oksigen atau O2 ke dalam tubuh kita lebih banyak sehingga aliran darah sirkulasi darah semua yang harusnya tidak terjadi blocking atau tidak terjadi kemampatan atau stuck dalam tubuh itu harus dilancarkan jadi kalau di Ayurveda poin untuk mencegah bau badan ini harus dilakukan dari awal dengan mengubah pola hidup supaya aliran energinya lancar kemudian detoksifikasi seperti itu Pak jadi kurang lengkap sebenarnya karena tidak ada yang bisa dibaca maaf 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 sekali apa-apa Bu tapi bisa ini Ibu Indah pemaparan sudah selesai pemaparan sudah Pak jadi nanti bisa saya sambung kalau ada kalau ada tanya jawab langsung karena secara garis besar lima slide saya tadi sudah berhubungan dengan itu berisinya seperti itu Pak Gun berarti materi dari Ibu Indah sudah selesai terima kasih Terima kasih Pak Gun sekarang kita masuk sesi break dulu lima menit setelah itu masuk ke sesi tanya jawab begitu ya Bu Indah dan Bu Arlin oke terima kasih teman-teman sahabat piksi semua kemikian dua narasumber kita pada hari ini sudah memaparkan materi-materinya kita akan break dulu sebentar selama lima menit setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya sekarang jam di saya 15.42 cepat sekali ini kita hari ini berarti 15.47 kita akan kembali untuk ke sesi tanya jawab teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada Panitia silahkan ditayangkan materi untuk sesi break selamat menikmati 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 pada teman-teman semua jika ada yang ingin bertanya silahkan mengisi di kolom tab sudah mulai masuk pertanyaan sebentar ya saya bacakan dulu kepada Bu Arin dan Bu Indah ini dari Sang Kian Leong begitu banyak penyebab bau badan bagaimana mendeteksi penyebab yang sesuhunya sehingga bisa ditentukan secara tepat menghilangkan bau badan itu pertanyaan pertama dari sekian dari sekian banyak upaya untuk menghilangkan bau badan menggunakan bermacam-macam aroma mungkin aroma terapi tadi ya dan jamu bergerak beryoga mana yang secara paling instan yang itu biasa kita pengennya instan dari Bu Arin dulu deh Bu Arin pertanyaan pertama gimana mendeteksinya katanya gitu kalau kalau secara aroma terapi ya Pak Gunadi karena aroma terapi itu lebih banyak kita berhubungannya dengan bakterinya jadi bukan penyebabnya apa tapi karena dari bakterinya jadi kalau dari saya cara paling gampang adalah eliminasi kita coba dulu eliminasi oke kalau sudah pakai baju yang tidak ada serat sintetisnya tapi masih bau badan berarti oke mungkin dari asupan makanan gitu kalau sudah tidak minum alkohol tidak mengurangi makan daging mengurangi makanan yang bersulfur gitu ya seperti brokoli kol yang bergas gitu ya yang bikin kembung tapi masih juga nah mungkin kita cari lagi penyebabnya yang lain kalau untuk yang pertanyaan kedua yang paling cepat menghilangkan bau badan paling mudah adalah penggunaan deodoran karena penggunaan deodoran ini tidak mempedulikan apa sumbernya gitu apa sumber baunya tapi dia akan menghilangkan karena bersifat antibakterial yang ada di kulit jadi pemakaian deodoran ini tapi tentunya tidak menghilangkan akar permasalahannya nah jadi untuk menghilangkan bau badannya bisa pakai deodoran tapi untuk mencari sumber permasalahannya itu mungkin eliminasi dulu satu-satu untuk Bu terus lanjut dulu deh Bu Arlin sambung dulu ya oke atau mana yang paling instan enggak kak saya ke Ibu Indah dulu gimana menurut Bu Indah kalau mendeteksi ada tambahan kalau saya sepaham dengan Bu Arlin jadi seharusnya kita memang harus mengetahui sumber permasalahnya apa jadi kadang-kadang ada kita itu sering merasa selama ini aku enggak bau badan tiba-tiba kok ada masa yang ada di pik bau badannya lebih terasa itu kalau kita kembali ke dalam mengenal diri sendiri satu mungkin jangan-jangan karena pengaruh makanan ya Pak ya makanan tertentu atau kemudian karena hormonal karena tidak bisa dipungkiri apalagi perempuan ada sih laki-laki juga mengalami yang sama tapi hormonal perempuan yang lebih fluktuatif jadi mungkin ketika menjelang menjelang menstruasi mungkin atau mungkin ketika kita secara anxiety marah atau ada teman saya ada yang kemarahan terpendam terus tiba-tiba bau badan gitu Bu Arlin itu juga kita kita taunya segitunya ya gitu untungnya saya bukan orang yang seperti itu tapi saya tahu kalau makan sesuatu saya memicu bau badan jadi sebenarnya tahu dulu sumber permasalahannya apa kemudian kita kurangi penyebabnya itu kalau selanjutnya cara paling mudah memang menggunakan produk yang langsung menghilangkan bau badannya walaupun kita belum tahu sumbernya salah satunya dengan menggunakan deodoran yang bahannya alami kemudian kalau dari saya selama ini memang saya selalu eh ketahui dulu lah kamu pembuangan sampah dalam tubuhmu bagus gak sih seperti BAB aja pak ya kadang BAB itu kan orang sering merasa kalau BAB gak normal tuh bukan gangguan padahal itu gangguan jadi kita masuk ke dalam dulu oke baju udah oke makanan gak aneh-aneh tapi kok masih ada bau badan ya bisa jadi proses detoksifikasi dalam tubuh kita yang kurang bagus dan jangan lupa minum air putih juga yang cukup sehingga kita juga bisa membantu mengeliminir atau membuang sisa yang harusnya di dalam ini terbuang tapi kalau mau praktis ya memang langsung kalau saya sih biasanya pak ya sarannya adalah langsung dua jalan yang pertama gunakan yang paling cepat pertolongan pertama bagi saya adalah diodoran ya bu ya itu paling gampang tapi pilih yang aman pilih yang aman kemudian yang kedua kita juga harus mengetahui sumber satu persatunya kalau yang tidak setiap saat ya ada yang memang masalah bau badannya udah sangat lama tapi ada yang munculnya itu berkala nah yang berkala ini lebih mudah sih pak kita taunya jadi sumber makanan atau mungkin musim juga bisa ketika kita musim kemarau dengan atau datang ke suatu tempat yang cuacanya lebih lembab lebih basah dari tempat kita tinggal bisa juga memicu kalau sudah seperti itu penggunaan-penggunaan baju atau barang-barang kosmetik atau minyak atau apa yang bisa harus kita aplikasikan untuk membantu seperti itu sih pak kalau dari kami teman-teman yang masih mau bertanya silakan di kolom chat kalau ada yang ingin bertanya langsung resen dulu tapi saya mau menambah beberapa pertanyaan sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan ini ya supaya informasi kita dari dua narasumber ini benar-benar kita kuras pengetahuan mereka teman-teman Bu Arlin dan Bu Indah tadi kan disebutkan bahwa yang paling instan pakai deodoran dulu itu sebagai pertolongan pertama yang dimaksud aman apa nih supaya teman-teman semua tahu kriteria-kriterianya dari saya dulu boleh oke kalau untuk saya saya sebisa mungkin menghindari penggunaan yang sintetis karena kalau misalkan bisa natural kenapa enggak gitu ya jadi saya terutama menghindari yang tadi disebut antiperspiran kalau yang udah ada disebut fungsinya untuk menghentikan keringat itu saya hindari terus kedua saya juga menghindari bahan aluminium yang ada di dalam deodoran karena meskipun risetnya masih belum konklusif tapi aluminium itu kan termasuk logam berat lebih khawatirkan kalau masuk ke dalam aliran darah itu menjadi pemicu kanker ada beberapa deodoran komersil itu yang mengandung aluminium bahan salah satunya terus saya juga menghindari deodoran yang kalau deodorannya berbentuk cair atau spray itu saya menghindari yang pengawetnya berupa fenoxietanol karena fenoxietanol itu sifatnya cukup iritan ke kulit apalagi kalau ketiak itu kan bagian yang cukup sensitif jadi hindari juga preservatif yang fenoxietanol dan kalau saya pribadi mungkin karena udah kelamaan pakai minyak adziri gitu essential oil ya Pak Gunadi kalau saya cium produk yang menggunakan fragrance atau pewangi sintetis itu suka bersin jadi agak sedikit alergi jadi saya menghindari juga deodoran yang menggunakan fragrance biasanya disebut ada fragrance itu saya hindari dan pewarna juga sebaiknya dihindari Bu Indah mau menambahkan kalau saya saya termasuk orang yang muda berkeringat walaupun saya tidak ada masalah bau badan tapi saya itu orang yang muda berkeringat jadi dari awal saya itu memang pemburu deodoran orang pemburu deodoran kalau saya sekarang lebih gampangnya saja saya berburu yang saya tahu sumber bahannya jadi salah satunya saya bukan karena saya pakai pikmi ya Pak ya bukan terus saya ngomong disini tapi memang saya sebelum kenal Bu Arlin saya sudah pakai pikmi dari edukasi yang saya dapat awalnya adalah ketakutan ketika mulai ada muncul informasi tentang bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker payudara dari penggunaan deodoran diodon kimia itu awalnya kita itu takut waduh kan sensitif sekali kulit ketia dan sebagainya akhirnya mulai banyak baca buku-buku mulai banyak baca artikel tentang bahan-bahan apa saja yang aman sehingga ketika kemudian teman-teman artisan di luar sana menciptakan produk-produk yang aman dan bahannya kita bisa benar-benar tahu source-nya saya langsung pilih yang aman Pak tapi kalau saya memang sekarang sampai saat ini saya pakai bikmi sih bukan promosi Bu ini benar ini benar harus minta sampelnya nih saya sama Bu Arlin ya nanti saya minta alamatnya Pak Gunadi ya betul teman-teman saya setuju ya karena sekarang ini kita sudah masuk ke era dimana orang-orang mulai aware terhadap bahan-bahan yang awalnya dianggap itu instan tapi ternyata dengan perkembangan waktu ternyata ada juga masalah dengan bahan-bahan sintetik tersebut jadi ya kami tidak membahas suatu merek-merek tertentu tapi teman-teman semua bisa google ya disitu banyak sekali data-data ilmiah dari penelitian-penelitian bagaimana efek-efek samping dari bahan-bahan tersebut sebetulnya sih kalau kita pakai hanya satu bahan anggaplah misalnya deodoran saja gitu ya mungkin gak apa-apa tapi kan bahan-bahan itu ada juga dalam produk-produk yang lain disyampok lah di deterjen lah gitu ya mungkin di bahan-bahan yang nempel ke kulit kita jadi kan terjadi akumulasi penjumlahan itu yang menurut saya menimbulkan masalah kalau dihitung satu per satu mungkin itu memang masih di dalam batas aman begitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi nah sekarang ada yang bertanya untuk Ibu Arlin bagaimana untuk penggunaan cuka apel hidrosol big nut dan clay gitu dan ini yang tanya kelebihan piknik katanya dari deodoran lain kalau penggunaannya mungkin sebetulnya resep yang sederhana itu karena essential oil atau minyak at siri tidak bisa larut dalam air ya jadi tidak bisa larut juga dalam cuka itu sebaiknya ditentukan dulu mau pakai essential oil apa dan ditentukan juga jumlah ini bentuknya berarti cair ya dalam bentuk cair ditentukan mau berapa mili misalkan 100 mili artinya 2% dari 100 mili itu kan 2 mili essential oilnya berarti 2 mili nah ini dicampurkan dulu dengan sekitar 2 sendok makan alkohol alkoholnya sebisa mungkin yang lebih tinggi persentasenya kalau bisa 96% itu lebih baik supaya essential oilnya larut dulu lalu dicampurkan dengan cuka apel nah lalu baru ini dicampurkan dengan air harus dicampur diencerkan dengan air supaya alkohol dan vinagernya apple cider ini cuka apel ini tidak terlalu kuat itu kalau untuk penggunaan deodoran yang spray atau yang cair sedangkan kalau untuk penggunaan clay dan sodium bicarbonate sendiri tidak bisa untuk produk yang cair jadi harus dengan dalam bentuknya semi padat atau padat nah itu harus digunakan dengan campuran lilin dan juga minyak nah untuk resepnya sendiri ada beberapa bisa dicari juga online untuk persentase-persentasenya tapi paling gampang sebetulnya kalau penggunaan di rumah bukan untuk bukan untuk komersil ya itu dengan menggunakan tadi alkohol cuka apel dan campuran minyak at sirinya nah kalau terima kasih pertanyaannya tentang deodoran pikmi kalau ditanya kelebihannya apa satu kita semua bahannya 100% natural untuk efektivitasnya sendiri dijamin itu minimal sepanjang hari 24 jam itu fresh ya tanpa bau badan terus yang kedua kita tidak menggunakan alimrim untuk teksturnya sendiri mudah diaplikasikan jadi tidak terlalu keras dan juga tidak lengket tidak menimbulkan noda di baju kalau harga bisa dicek dari tadi QR yang saya share juga disitu kita ada beberapa jenis ukuran thank you ini pertanyaan sebelum ke Ibu Indah mungkin ini pertanyaan dijawab berdua ya kalau diodoran berarti yang yang tadi dioles ya oh dioles jangan diminum ini ada pertanyaan nih dari Pak Kemal baunya kok tiap bau badan orang katanya beda-beda apa pantor turunan atau padahal sumbernya kan dari keringat dan bakteri katanya gitu tadi kan sebenarnya sudah disinggung tapi mungkin Bu Arlin boleh jelaskan ulang Bu satu kalau keringat itu kan faktornya dari dalam tubuh faktor dari dalam tubuh itu tentu ada faktor yang kedua faktor hormon hormon dipengaruhi dari stres dari usia juga dan yang ketiga pengaruh asupan nutrisi alkohol daging dan juga sayur-sayuran itu yang akan membedakan keringatnya setiap orang koloni bakteri setiap orang juga bisa beda-beda bahkan dalam satu orang sendiri tadi saya sempat nyebut juga ya mungkin ketiak kanan dan ketiak kiri bakterinya kalau diteliti itu bisa beda-beda jenisnya begitu nah sekarang untuk Bu Indah bagaimana cara mengguna penggunaan sambiloto dan meniran lalu apakah ada efek samping dari herbal tersebut dan penjelasannya untuk detox ginjal bagaimana jadi menjawab pertanyaan teman-teman di sini jadi yang tadi saya sampaikan tentang sambiloto dan meniran dalam air feda disarankannya memang diminum sebagai herbal drink dari seduhan daunnya Pak nah ini sebenarnya sudah bisa sudah banyak sekali resep-resepnya juga mungkin salah satu yang bisa saya anjurkan juga bisa mengunjungi salah satu kanal YouTube sehat kanal kesehatan disana dimana disana ada resep-resep untuk menggunakan bagaimana sih menyeduh daun-daun ini supaya aman bagi tubuh kita jadi sambiloto dan meniran ini salah satunya memang bisa untuk mengurangi mengurangi berat bau badan karena dia efek detoksifikasinya terjadi jadi diminum tapi saya selalu sarankan minumnya jangan berlebihan dalam artian ikuti petunjuk yang sudah ada karena saya yakin sudah ada kalau saya boleh share nanti akan saya share lewat Mbak Selfie beberapa resep-resep dari guru-guru jamu kita tentang bagaimana sih dosis yang paling tepat untuk mengkonsumsi meniran dan sambiloto karena kalau terlalu pekat dan terlalu tiap hari itu juga tidak tidak kita sarankan untuk penggunaan dan kita belum tahu kondisi orang internal ya Pak satu persatu kemudian kalau yang kedua tadi ginjal ya Pak ya salah satu kalau di Ayurveda memang salah satu herbal yang digunakan adalah kulit dari pohon arah kita di sini di Indonesia banyak sih pohon arah atau fikus cuman kadang-kadang kita pakainya adalah buahnya kalau di Ayurveda itu adalah seduhan dari kulitnya nanti juga akan saya share aja melewat Bu Selfie supaya tidak rancu bagaimana cara penggunaannya tapi makanan yang juga bisa bagus untuk ginjal adalah loba dalam Ayurveda loba disarankan untuk rejuvenasi dan merawat ginjal kita saya dulunya nggak suka tapi karena manfaatnya bagus saya mau nggak mau jadi suka jadi itu bisa jadi sebenarnya detok ginjal itu nggak langsung detok ginjalnya tapi rejuvenasi dulu supaya ginjal kita itu kondisinya bagus dulu setelah itu dia lebih mudah untuk melakukan fungsinya dan melindungi dirinya sendiri jadi loba kalau mau makanan bisa loba tapi kalau untuk detoknya salah satu yang disarankan adalah kulit pohon arah saya akan share nanti lewat Bu Selfie bagaimana caranya melalui beberapa guru jamu kita menggunakan itu nah tadi Bu sekalian saya tanya juga ya mengenai Tridose tadi ya kan katanya salah satu adalah kita detox liver lalu berinda bilang bisa pakai mint bisa pakai tripala gitu ya ada nah kalau misalnya yang bentuknya ekstrak dalam kapsul gitu berarti bisa juga diminum dong Bu bisa bisa Pak jadi yang saya tahu memang sekarang ada beberapa produk yang sudah lebih mudah menyediakannya lebih mudah dan praktis dalam bentuk kapsul tripala ini yang saya tahu serbuk ada tapi serbuk yang sudah dimasukkan ke soft kapsul ada kalau saya memang cenderung lebih suka yang dalam soft kapsul karena kalau serbuk pahitnya terasa banget gitu Pak jadi bisa bisa dilakukan dengan mengkonsumsi yang sudah hanya saja pastikan bahannya benar-benar bahan aktifnya ada ya Pak karena kadang-kadang ada yang ada yang terus isinya itu bahan aktifnya sedikit lebih banyak campuran-campuran yang lain jadi kalau saran saya kenali sumber dari formulatornya itu siapa itu penting banget saya pribadi merasa itu adalah salah satu yang penting kita tahu sekarang ada pertanyaan untuk Bu Arlin bisakah penggunaan aromaterapi diminum Bu Arlin ini dalam konteks penggunaan oleh orang awam dan sehari-hari itu tidak disarankan kenapa? karena banyak banyak safety concernnya jadi banyak faktor keamanannya satu minyak atsiri itu semuanya bersifat korosif jadi kalau berkenaan dengan membran bukosa semua yang berhubungan dengan aliran pernafasan jalur yang basah-basah semuanya di dalam bagian tubuh itu bisa mengiritasi dan ya itu ya korosif sifatnya bahkan berarti sampai sebelum masuk ke jalur pencernaan pun itu sudah satu dia sudah bisa merusak saluran mukosanya dan yang kedua karena masuk di dalam lambung itu sudah terkena dengan berbagai jenis asam lambung dan lain-lain itu sudah berubah juga sudah bereaksi paling tepat adalah satu tidak boleh diminum dicampurkan dengan air ataupun dengan yang lain tidak boleh harus penggunaan internal itu harus menggunakan kapsul kapsulnya pun khusus yang enteric coated enteric coated ini yang ada lapisan entericnya jadi dia itu tidak akan hancur sampai mencapai ke saluran pencernaan itu pun sangat tergantung untuk keperluan penyakitnya jadi kalau dari saya mungkin gampangnya gini kalau kita penggunaan internal ingestion itu untuk keperluan yang berhubungan dengan betul dengan saluran pencernaan dan dengan saluran kencing karena dibuangnya akan lewat ginjal dan saluran kemih tapi itu bisa dibilang adalah bom nuklir jadi kalau misalkan penyakitnya masih biasa-biasa aja masih bisa ditangani dengan topikal jalur topikal lewat kulit tidak perlu ingestion atau penggunaan internal kalau mau penggunaan internal harus berkomunikasi atau berkonsultasi dengan aromaterapis yang sudah sertifat juga bisa berkonsultasi dengan saya karena penggunaan internal itu tadi satu jalurnya juga bisa juga bukan lewat mulut bisa juga lewat supositori tergantung keperluannya terima kasih ada teman-teman lain barangkali ada yang mau bertanya dan mau bertanya secara langsung silahkan raise hand kalau penggunaan untuk tadi apa ya untuk di ruangan bu apakah bisa kalau misalnya kita di diffuse mungkin ya maksudnya di diffuse itu ada bisa untuk bau badan enggak bu kalau di diffuse itu molekul aromaterapinya akan ke udara jadi yang akan hilang baunya adalah bau ruangan tapi kalau bau badan tidak bisa dari diffuser sambil menunggu pertanyaan saya nanya lagi deh kalau gitu ya bu setahu saya kan kalau misalnya essential oil itu bu Arlin dia kan ada kayak apa ya senyawa terpen monoterpen terpen begitu ya nah di slide yang tadi bu Arlin kan ada pitri lalu ada rosemary ada grapefruit gitu itu memang artinya masing-masing apakah punya sifat antibakteri yang sama atau memang harus spesifik pemakaiannya oke jadi kalau minyak masing-masing essential oil itu punya susunan komposisinya yang beda-beda misalkan antara grapefruit dan rosemary itu meskipun sama-sama tinggi di monoterpen tapi kandungannya beda rosemary misalkan tinggi di 1,8 sineo sedangkan grapefruit dan jeruk-jerukan yang lain itu sangat tinggi di de limonin efeknya terhadap bakteri apa juga beda jadi ada misalkan bakteri tertentu yang hanya bisa ditangani oleh keluarga sage keluarga saya tidak tahu sage itu bahasa Indonesia apa ya tapi keluarga apa ya Bu Indah ya tahu gak sage itu bahasa Indonesia bukan ades ya Bu ada ya bukan ades kalau ades itu phenol phenol ada bakteri tertentu yang bisa ditangani dengan eukaliptus rosemary dan sage ada juga yang hanya bisa dengan misalkan dengan kloof tapi secara umum yang paling reguler yang paling cukup luas pemakaiannya itu adalah titri karena dia untuk beberapa jenis bakteri dia cukup efektif berarti ini ada pertanyaan lagi faktor turunan katanya atau genetik untuk bau badan apakah ada pengaruhnya mungkin Bu Indah mau menjawab kalau saya sih selama ini kalau bagi saya beberapa kasus yang dibicarakan teman-teman dari herbalis air feda itu biasanya karena pola makan yang sama sebuah keluarga itu bisa memang mempengaruhi kondisi bau badan cuman bukan turunan saya belum teman kapan hari pernah dibahas cuman kita belum bisa menyimpulkan ini benar-benar turunan belum tapi kalau dari dalam seperti hormonal emang iya tapi kalau pola makan yang sama kadang-kadang menciptakan kondisi dan sensitivitas tubuh yang sama itu memang iya jadi ada seperti kata seperti gini lah ketika eh di satu keluarga kolesterolnya tinggi semua karena pola makannya sama gitu seperti itu dan biasanya kita tinggal di satu daerah yang sama dengan cuaca yang sama kelembapan udara yang sama atau mungkin sirkulasi udara di sekitar rumah itu yang sama sehingga terkesan genetis cuman belum ada dari teman-teman yang ngobrol ini belum ada kesimpulan bahwa memang benar-benar genetis gitu tapi kebiasaan dan pola hidup yang sama sehingga terkesan kok sama semua gitu di lingkungan yang sama seperti itu sih mungkin kalau dari sisi sisi yang benar-benar ilmiah genetisnya kita belum pernah membahas sampai di sana sih pak ketika berkumpul dengan teman-teman herbalis mungkin saya nambahin sedikit kebetulan karena kemarin baca-baca lagi jurnal riset ada satu gen yang memang ditemukan ini lucunya berhubungan dengan bau badan ini tadi saya ngecek lagi namanya genetis itu kodenya abcc11 jadi abcc11 ini berhubungan dengan bau badan dan kotoran telinga jadi ada hubungannya kalau yang kotoran telinganya cenderung basah terlengker jadi yang memang harus rutin dibersihkan kalau gak numpuk tebel gitu itu biasanya cenderung punya bau badan sedangkan yang kotoran telinganya kering itu tidak punya gen ini jadi bau badannya juga cenderung tidak ada nah ini fakta unik aja ya gak bisa diapa-apain tapi menarik sih Bu untuk kita ini diri sendiri juga dan anak-anak kadang-kadang anak dan cucu mulai beda-beda tiap orang juga betul nah ini saya sendiri juga jadi kemarin merhatikan di keluarga saya sendiri saya suami dan anak yang paling besar kotoran telinganya kering jadi yang mudah dikeluarkan dan memang kita tidak punya bau badan ini yang kecil anak saya yang kecil kotoran telinganya itu basah jadi nah ini kita lihat nanti kalau dia mulai puber gimana pengaruh nah dari kalau dari pengalaman Bu Indah dengan Bu Arlin nih biasanya kan yang punya problem seperti ini umumnya adalah anak-anak remaja jadi mereka kan mulai-mulai bergaul segala rupa ya dan akhirnya merasa terkucilkan atau apa karena masalah bau badan nah umumnya yang bau badan gak ngerasa ya bahwa dia tuh bau gitu jadi kan kadang-kadang kita mau ngasih tau mungkin sungka tapi kalau anak-anak remaja begitu mereka malah mungkin pergaulan gak mau main lah jadinya itu mau bau atau apa gitu ya apakah ada juga kasus-kasus seperti itu Bu Indah Bu Arlin ada nih kebetulan temen dan juga anaknya jadi pengguna deodoran gitu ya karena apalagi dia waktu itu requestnya yang ekstra strong anaknya memang tidak merasa tapi begitu dia mengerjakan tugas di kamar aja bahkan di dalam rumah yang ber AC itu katanya kalau begitu pintu kamarnya dibuka mamahnya yang mau pingsan jadi akhirnya inisiatifnya datangnya dari orang tuanya untuk ngasih anaknya itu pakai deodoran gitu nah mungkin ini harus ada ke apa ya kebaikan hati juga dari kita kalau misalkan ini ada teman yang orang dewasa kadang-kadang kita gak enak ngasih taunya tapi sebetulnya lebih baik dikasih tahu atau dikasih produk deodoran gitu daripada karena tadi ya bau badan itu berhubungan dengan nanti malah dihindari secara sosial Bu Indah mau menambahkan Bu kalau saya persis seperti Bu Arlin juga karena pengalaman dari tim salah satu tim lapangan itu ada satu yang dianya juga gak merasa tapi kita selalu merasa ya Bu jadi sensitif memang ketika kita menegur tapi awal yang saya lakukan adalah kayaknya bahan bajunya gak oke deh kalau untuk kita kerja lapangan awalnya seperti itu Bu saya pakai alasan mungkin kurang menyerap keringat dan sebagainya kemudian baru dia aware oh gitu ya iya deh gitu coba kalau misalnya ganti yang katun katun natural masih ada bau gak ternyata malah dia menemukan bukan karena bahan baju memang dia akhirnya iya aku kok ada bau badan yang lebih ini ya lebih tajam dibanding yang lain dan sekarang teman saya itu adalah pengguna produk pikni juga jadi kalian promosi ya Bu akhirnya karena kita bekerja di lingkungan yang hampir sama Pak informasi yang kita terima dan kita olah ya hampir sama jadi saya eh coba deh ini karena kadang-kadang kan ketika kita ngomong pakai deodoran dia gampang mereka juga bisa konsumen sekarang sangat pinter ya Bu Arlin konsumen sekarang langsung cross check info ah nanti katanya bahan ini menyebabkan ini 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 yaudah oke Kak langsung aja cari yang ini yang natural dan aman saya gak penasaran kan tapi saya kasih clue memang cari sendiri infonya tapi ketemunya juga yang seperti yang saya maksudkan gitu Pak jadi memang harus diingetin dan memang memang orang sekitar sih yang biasanya lebih sensitif daripada mereka yang ada problemnya berarti ya ini sekalian buat teman-teman semua kalau suatu saat Anda ada yang negur atau apa jangan langsung ngambek ya Anda yang merasa tapi mungkin sekitar yang ngerasa bahwa bau badannya membuat gak nyaman saya kalau kalau boleh kalau berkenan saya mau undang Pak Kemal Siarif nih Pak untuk sharing nih Pak yang nanya cucunya katanya bau badan boleh boleh diskusi sama kita gak nih Pak cucunya umur berapa katanya ini Bu Arlin Bu Indah Pak Kemal Siarif ini dia dan anaknya jadi Pak Kemal sama anaknya tidak bau badan tapi katanya cucunya yang bau tapi kita gak punya clue nih umurnya Pak Kemal siap silahkan Pak silahkan jadi saya saya istri saya tidak bau badan jadi anak saya juga tidak untuk saya tidak buku cucu nih Pak cucu satu satu SMA satu SMP dua SMP kok badannya bau-bau jadi kata ibu istri saya itu kan suaminya yang bau suami si anak saya gitu Pak mungkin apa faktor genetik turunan dan memang betul Pak kenapa kau bau cucu saya itu karena wanita ada yang ngaki tapi ini gak bau badannya kita yang orang tuanya yang kakek neneknya gitu Pak itu masalahnya apa faktor genetik mungkin kita akhirnya oh ini memang bapaknya yang bau saya bilang mantu saya yang bau badannya dulu kita anaknya kan itu kita diskusi di rumah gitu dan istri saya itu dan fakta ini fakta saya lupa kamu kan ngarang saya alami karena cucu saya yang perempuan itu yang dua itu memang gabung dengan saya sekolahnya kan dekat dengan saya tinggal tinggalnya di saya ketua satu minggu dia pulang ke orang tuanya gitu itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan kok beda ya makanya kebetulan ada seminar ini saya pengen mendalami apa bedanya apa makanan kalau makanan kan selumah dengan saya makannya sama tapi kok beda itu loh makasih pak saya mau tanya dulu nih pak pak kemal kalau sekarang berarti cucunya sudah di kasih apa pak dikasih deodoran atau bapak menyangatkan sama orang tuanya tentang bau badan ini ya kita kan menjaga juga perasaan pak akhirnya biar mereka nyari sendirilah saya gak mau tegur juga situ saya bau badannya enggak cuma kita rasakan ya kita diam-dia aja karena dia kan wanita sensitif gak enak juga kalau dicu wanita kita tegur walaupun dia tinggal sama saya saya tidak pernah berani untuk langsung degung dia dari kata apa-apa jadi ya saya suruh dia hanya sedia dia inisiatif dan mungkin kadang-kadang ada ini saya coba akan arahkan ke diodorannya mbak tolong nanti disar ke saya juga itu sama timbul jerawat juga pak anak saya itu bukan mungkin udah mulai puber udah SMA sama SMP bersamaan sedangkan dikeluarga saya tidak pernah punya jerawat itu pasal terima kasih pak kalau dengar dari cerita pak Kemal saya sih berpikirnya karena ada jerawat juga lalu usianya remaja ya itu tadi pak di usia itu perkembangan organ reproduksinya sedang kenteng-kentengnya hormon-hormonnya sedang aktif-aktifnya jadi kemungkinan ya ada sesuatu yang berurusan dengan hormon makanan-makanan mungkin bisa bisa dijaga yang tadi jangan banyak-banyak makan brokoli itu ya Bu Indah apa yang banyak sulfur bawang gitu ya mau ditambahkan Bu Arlin Bu Indah mungkin kalau dari saya sebetulnya sesuatu yang keturunan itu kan bukan berarti ditarik garis lurus ya Pak Kemal bukan berarti keturunan dari anak itu kalau nggak ada dari mamahnya oh ini pasti dari papahnya gitu belum tentu tapi mungkin aja lintas generasi ada yang tiba-tiba munculnya setelah beberapa generasi ke bawah itu bisa aja jadi bukan berarti oh ini asal-usulnya dari garis yang sana gitu rasanya kalau menelusuri kayak gitu nggak akan ngasih solusi juga jadi kalau misalkan untuk kondisi apapun itu termasuk bau badan saya rasa yang lebih bijaksana adalah mengatasi kondisinya itu aja supaya anaknya nggak jadi terkucil gitu ya rasanya kalau saya sendiri pun misalkan nih saya lagi anak saya lagi sama orang tua saya gitu dan mereka dikasih disuruh pakai misalkan deodoran baru atau shampoo baru untuk kebaikan dia rasanya sih saya akan berterima kasih justru sama orang tua saya karena udah memperhatikan dan sayang sama cucunya Bu Indah mau menambahkan ya Pak Kemal kalau bagi saya justru ketika di usia remaja mereka sepertinya akan lebih mudah menerima info yang efeknya adalah untuk lebih cantik atau lebih menarik gitu ya Bu Arlin ya karena mungkin tinggal ininya aja seperti cara penyampaiannya aja Pak kalau dulu di jaman saya di jaman saya ibu saya kan sering masalah minum jamu kita dulu sebulan sekali menjelang mens dan setelah mens harus minum jamu dan yang salah satu yang dia katakan adalah ini untuk mengurangi bau badan dan pada saat itu pilihan deodoran itu nggak seperti sekarang dan pada saat itu uang jajan anak juga nggak kayak sekarang ya Bu jadi kita mending minum jamu daripada deodoran pada saat itu jadi mungkin Pak Kemal saran saya adalah bisa disarankan untuk minum jamu yang sekarang tidak selalu pahit untuk anak remaja ada herbal drink yang beberapa manfaatnya sudah langsung ditulisin misalnya untuk mengurangi sakit pada saat mens termasuk mengurangi bau badan dan mengurangi jerawat kalau orang jaman dulu sih bilangnya bersih darah Pak itu di Ayurveda ada di jamu Nusantara juga ada jadi itu efeknya yang saya tahu berhubungan sekali dengan bau badan nggak apa-apa Pak saya yakin kalau cewek-cewek itu selama ujung-ujungnya menjadi lebih cantik dan menarik pasti diterima apalagi kalau dibeliin ya Bu Arlin langsung disiapin dipakai anak-anak ini Bu Arlin ada yang bertanya produknya mungkin tadi ada yang sempat scan-scan juga itu ya Pikmi katanya bentuknya ada krim, spray, dan stick apakah ada perbedaan efektifitasnya kebetulan kita yang ada adalah bentuk krim padat dan stick tidak ada bentuk spray untuk perbedaan efektifitasnya tidak ada tapi untuk yang bentuknya krim di dalam tin itu vegan karena menggunakan lilinnya lilin dari tanaman yaitu lilin kandelila sedangkan yang bentuknya stick itu menggunakan lilin lebah jadi kalau disini ada teman-teman yang berprinsip vegan tidak menggunakan bahan turunan dari binatang mungkin bisa menggunakan yang bentuknya bulat tin ada lagi teman-teman yang mau bertanya langsung boleh raise hand atau yang lewat kolom chat silahkan bu Indah sambil nunggu yang tanya saya mau nanya nih tapi ini nanya penasaran kalau waktu pertama saya diminta sama Vikti lewat bu selfie untuk jadi moderator kan dapat nih nama-nama pembicara saya tertarik sama nama bu Indah kenapa pak? karena ada Indah Aromatika maksudnya apakah ada sejarah dari orang tua kok soalnya beketan nih sama topiknya dan sama keahliannya akhirnya saya percaya kalau nama itu doa ya pak ya ujung-ujungnya 5 tahun terakhir ini saya tertarik sekali untuk belajar Aromatika itu yang membuat saya kenal dengan Bu Arlin juga sebenarnya pak ketika saya mulai belajar Aromatika saya saya tanya ke papa saya memang kenapa kok ngasih nama Aromatika dan ternyata memang ada ada sejarah pak jadi pada saat saya lahir saya lahir tahun 73 pak udah lama banget ya itu bapak saya tugas di Perhutani Kalimantan yang konservasi tanaman Dendrobalanuk Aromaticum yang katanya adalah bahan dari kamper ya jadi karena konservasi papa saya tuh suka banget dengan baunya kalau udah masuk hutan itu tuh baunya enak banget jadi dia berpikir nanti kalau saya anak pertama jadi saya sama ibu saya di Surabaya beliau di Kalimantan dia udah ngomong dia cerita nanti kalau punya anak kasih nama Aromatika karena ini ada Dendrobalanuk Aromaticum tapi adik saya yang kedua namanya juga Wijaya Kusuma waktu dia lahir bunga Wijaya Kusuma nenek saya sedang mekar di tengah malam jadi akhirnya nama itu juga ini tapi saya jadi merasa wah itu kayak kayak doa bener banyak yang banyak yang ini sih Pak Gun banyak yang ngira itu nama panggung jadi kalau saya misalnya lagi promosi lagi ngomong sesuatu tentang yang wangi-wangi ini nama panggung ya enggak ini nama KTP jadi yang ada saya jualan jamu jualan herbal jualan aromatrap ada sejarahnya memang Pak dari Bapak saya ya terima kasih Bu jawabannya itu menjawab kepenasaran saya beberapa minggu Pak terima kasih sudah penasaran Pak ya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ini seru loh topiknya bukan topik kaleng-kaleng ini sesuatu yang dalam keseharian kita ada ya bau badan dan dan itu bukan cuma sekedar menghilangkan bau tapi ada latar belakang di sana ketimbangan hormon gangguan hormon lalu apa kemampuan detox dari badan ya Bu Indah kalau dari Ayurveda ada kemampuan detox dari badan nah kalau secara Ayurveda detox liver itu yang tadi Bu Indah terangkan harus berapa lama sekali Bu dikerjakan sebenarnya yang awal dari yang disarankan adalah mengkonsumsi herbal yang fungsinya adalah untuk rejuvenasi organ tersebut Pak sehingga ketika kita mengkonsumsi sambil atau meniran itu kan proteksi ke sel liver jadi liver itu lebih bisa menuntaskan semua proses detoksifikasi kita dalam tubuh 3 bulan sekali kita sarankannya jadi 3 bulan sekali itu bergiliran misalnya kita sekarang lagi usus besar kalau saya sih pribadi karena masih jarang masak di rumah saya itu yakin usus besar saya pasti paling kotor di antara organ-organ saya yang lain karena masih makan di luar jadi saya orang yang agak rutin untuk masalah usus besar tapi itu tadi saya pilih bahan yang laksatifnya itu sangat lembut jadi enggak mengganggu yang lain-lain nah kalau di Ayurveda lidah buaya itu bagus banget ternyata Pak untuk laksatif dan sebenarnya kan di Indonesia banyak banget tumbuhnya jadi itu salah satu yang saya gunakan sambil otomendiran pokoknya 3 bulan sekali Pak bergiliran antara jadi triklinse adalah kolon atau usus besar liver dan ginjal kita lakukan per 3 bulan makanya kalau di India ada pancakarma satu tahun sekali yang benar-benar deep Pak jadi dalam satu tahun 21 hari kita full detox cuman makan makanan liquid enggak ada terlalu bumbunya cuman bumbu tripala yang untuk detox blablabla saya belum belum bisa Bu Arlene kayak begitu jadi bisanya yang simple practice saya lakukan 3 bulan sekali di rumah itu bisa sendiri Bu apa harus dipandu misalnya kalau yang produk dikonsumsinya sudah dalam bentuk kapsul seperti yang Pak Gunadi sampaikan bisa langsung sendiri Pak tapi kalau mau deep detox pancakarma di beberapa tempat ayurwedik center di Ubud sudah melakukan itu dan tidak perlu 21 hari rata-rata mereka buka 7-10 hari Pak jadi itu mulai di Bali nih iya di Ubud di Ubud Pak di beberapa tempat di Ubud ayurwedik center sudah jadi kita mungkin enggak harus langsung ke India tapi mereka langsung menjalankannya berdasarkan ayurwedi konsep teman-teman menarik sekali kan ada yang mau nanya enggak saya enggak mau mewakilkan pertanyaan nih padahal saya pengen tanya detoxnya kalau enggak ada yang nanya tapi saya enggak mau nanya aku pengen nanya jadinya kelanjutannya Bu Ida kalau misalkan bukan gejala ya kita tahu dari mana detoxnya itu sudah bekerja jadi kolon liver dan ginjal kita itu sudah terdetox itu apa ciri-cirinya kalau selama ini sih Bu yang kita pelajari ya bersama teman-teman herbalis ayurveda yang ketika kita misalnya usus besar salah satu gejala paling umum terjadi itu kan konstipasi Bu konstipasi itu adalah gejala ketika tapi kita enggak 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 kalau itu sebenarnya gangguan jadi ketika kita merawat mulai merawat usus kita lebih rutin reguleri kemudian gejala konstipasi itu sudah tidak terjadi jadi reguler buang air besarnya sudah terjadi itu pada saat itulah works well pada saat itu jadi terus kemudian kita juga jadi lebih sensibu yang kami pelajari di ayurveda ketika organ tubuh kita lebih bersih itu kita lebih bisa merasakan hal-hal yang tidak diperlukan tubuh persis seperti Bu Arlin bilang ketika mencium fragrance pusing atau apa jadi tubuh kita sebenarnya sudah sangat luar biasa jadi ketika kita memang memproteknya dengan hal yang bagus saya ini Bu dulu waktu jaman kuliah makanan instan dan fitsin itu sudah sehari-hari ya Bu paling praktis ketika mulai menjalankan ayurvedic lifestyle yang detok fitin sekarang saya walaupun tidak tahu itu ada fitin tapi kalau kemakan itu saya langsung mual dan pusing itu saya langsung tahu ini makanan ini tidak benar pasti ada fitin kalau lever itu kita bisa tahu bahwa lever kita sedang bekerja bagus dan detoknya berjalan bagus adalah ketika gejala-gejala kecil tanda melemahnya lever itu hilang jadi salah satu melemahnya lever kalau di ayurveda adalah kita sering banget alergi dingin kemudian sering banget tertular flu orang lain dalam satu rumah kadang ada orang yang kita flu yang lain yang lain flu dia enggak flu tapi ada juga orang yang paling cepat kena flu dibanding yang lain itu adalah kalau kita mempelajari praktisnya di ayurveda ketika organ lever kita mengalami kelemahan atau capek kita adalah orang yang paling mudah tertular virus-virus flu dari luar dan alergi salah satunya biduran juga bu alergi dingin jadi ketika tubuh tidak bisa menetralkan dengan cepat suhu terus terjadi biduran itu yang dilakukan yang terjadi seperti itu dan kebetulan beberapa teman yang menggunakan herbal-herbal air weda ini mulai banyak kesaksian lebih-lebih yang kayak misalnya dulu sering banget gatel-gatel kalau kena dingin kemudian kalau diterusuri ternyata memang dulu pernah kena gejala hepatitis bu sakit kuning seperti itu jadi memang oh ada relevasinya dengan itu nah kalau ginjal itu pak saya sendiri adalah orang yang pernah kena masalah dengan ginjal karena kebiasaan buruk menahan buang air kecil ada yang duduk di kantor males jalan belah-belah sampai suatu hari saya kena radang ginjal itu dan dokter dengan mudanya ngomong udah tahu sampah harus dikeluarin gak kamu keluarin jadi sebenarnya ketika udah tahu sampah mau keluar kenapa mesti ditimbun jadi ketika kita minumnya banyak kemudian memang harus kebelakang lebih banyak daripada orang yang minumnya sedikit itu sebenarnya udah tanda organmu udah benar nih kerjanya karena sisanya harus langsung dikeluarin seperti itu asam urat Bu Arlin salah satu petunjuk kalau ginjal melemah jadi kadang ketika kita sakit asam urat yang kita sibuk buangkan asam uratnya padahal kalau dia ada sumber asam urat adalah ketika ginjal kita melemah kalau orang ginjalnya oke kelebihan asam urat kebuang lewat urin tapi kalau ginjal kita melemah asam uratnya jadi tertimbun nah kalau habis pergi ke Bali Bu Arlin saya itu selalu detok ginjal karena makanan saya pasti kacau disana itu saya masak makan yang aneh-aneh sampai akhirnya saya tahu nih aduh ada ruas kaki yang agak lino nih dan ketika jadi pentingnya mengenali diri sendiri adalah ini kok kenapa biasanya gak lino lino ya ketika tes darah oh bener nih udah tuju aja jadi ketika kita konsum katakan lagi nih saya kalau saya rutin minum mengkonsumsi detok ginjal saya makan kacang mede kacang apapun itu aman Bu tapi beberapa teman yang tidak pernah melakukan di usia 50 seperti saya sedikit kacang mede sedikit mping dia sudah langsung kayak asam uratnya naik jadi ginjal tidak mengeluarkan kelebihan asupan yang kita masukin tadi tapi nimbunnya jadi sebenarnya paling gampang sih dari gejala-gejala kecil seperti itu seperti itu sih yang kita pelajari secara praktis di Ayurveda secara praktis jadi makasih Bu Indah sama-sama Bu Arlin mau dilanjut Bu Arlin nanya lagi sudah pagu Nadi ada yang lain mungkin ini ada yang tanya nih jadinya kapsul yang sudah ready katanya kalau yang berdasarkan prinsip Ayurveda itu tersedia apakah sudah banyak tersedia Bu Indah sudah banyak sudah banyak Pak di Indonesia sudah ada beberapa dokter Ayurveda yang sudah membuatnya tapi memang rata-rata mereka best best practice-nya di Bali sih sudah ada Pak sudah banyak sekali atau mau bikin sendiri ala herbal drink juga bisa tapi kalau saya memang menyarankan yang sudah dalam bentuk kapsul dan sudah ada ukurannya yang dibuat oleh formulator-formulator Ayurveda tinggal di googling aja banyak sekali Biliani Pak Singgi silahkan dicari ya nah ini ada yang menarik nih dari Pak Kemal saya kurang yakin keamanan herbal atau jamu yang dimasukkan ke dalam kapsul karena saya peminum herbal dalam kapsul sebelum lambungnya dioperasi sampai 23 jahitan kata dokter yang mengoperasi di lambung saya banyak terpihan daun-daunan yang mungkin dari herbal di kapsul tersebut nah ada komentar nggak dari Bu Indah nih kalau saya sih Pak kalau saya lebih menyarankan adalah untuk mengenal produk yang akan kita konsumsi sumbernya itu penting sekali bagi saya jadi mulai dari sumber pembuatnya formulatornya kemudian indikator-indikator kualitas yang sebenarnya sudah ada sudah ada petunjuk sih kalau kita ke Bepom kan sebenarnya semua indikatornya itu sudah disampaikan Pak tapi memang nggak bisa dipungkiri di luar sana saat ini banyak sekali pembuat-pembuat yang mungkin belum memenuhi kaedah-kaedah yang ditetapkan tapi kalau menurut saya kenali sumbernya jadi seperti kita belanja bahan makanan sekarang kan kita disuruh mengenali bahan bakunya tuh baca dulu ingrediennya apa sama kita belanja produk herbal kapsul pun dikenali dulu kalau saya menyarankan misalnya kalau teman-teman yang vegan jangan mau kapsul yang dari iga sapi karena sekarang sudah ada kapsul yang ekstraknya dari rumput laut seperti itu beberapa produk yang sangat bertanggung jawab bahkan mencantumkan daya larut dari masing-masing kapsul ekstrak kapsulnya dan bagi saya lebih bijak kalau kita memilih produk-produk yang seperti itu kalau secara harga memang pasti mereka akan mematuh harga lebih tinggi tapi itu worth it ya dengan segala effort yang mereka lakukan di luar sana pilihannya banyak tapi resikonya nggak bisa dipungkiri semakin banyak jadi bijak memilih sumber produknya itu akan sangat sangat bijak sekali bagi kita karena mau dikonsumsi dimasukin jadi saran saya kenali dulu produsennya terus secara penggunaan ingredientnya kemudian segala regulasi itu mau nggak mau memang harus kita ikuti karena kita sebagai produsen juga selalu ditegor amapom kan Bu Arlin kalau ada yang nggak sesuai kita juga udah langsung nggak bisa dapat izin karena ada kadar blablabla ketika kita mengikuti itu itu semua demi keamanan kita yang terjadi yang terjadi memang Bu Arlin mau menambahkan enggak rasanya sudah lengkap saya tambahin dikit Pak Kemal saya punya sependapat sama Bu Indah coba perhatikan sewaktu kejadian itu kejadian itu apakah yang yang dikonsumsi itu ada ada BPOMnya sejauh yang saya tahu kalau ada BPOMnya semuanya aman asal dikonsumsi sesuai aturan itu yang paling penting karena saya pribadi sebagai dokter sudah mungkin 20 tahun lebih saya praktek nggak pernah ketemu kasus seperti yang Pak Kemal ceritakan tapi kalau lambung bocor sampai harus dioperasi karena meminum obat-obat jamu yang tidak terstandar jadi jamu-jamu ilegal itu rutin kok BPOM selalu merahsia dan beberapa bulan sekali beberapa momen sekali itu selalu selalu dapat yang seperti itu karena jamunya tidak atli justru dipakai obat-obat dimasukkan ke dalamnya kayak steroid prednisone itu karena efeknya buat badan nyaman orang jadi cenderung beli karena dianggapnya jamu itu aman padahal nggak apapun mau mau buah-buahan pun natural kalau kita makannya berlebihan pasti simbol efek samping apalagi sesuatu yang sifatnya memang sudah ekstrak dan lain-lain pasti ada term and condition ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan benefit yang maksimal gitu ya katanya ada BPOMnya kalau betul ada BPOMnya kalau buat saya nih Pak maaf berarti nggak pas kondisinya itu banyak-banyak salah satu yang mungkin orang-orang nggak aware kecepatan pengosongan lambung jadi kalau saya baca dari apa yang pakai maha cerita di lambungnya banyak setihan daun-daunan berarti kan tidak tercerna kalau tidak tercerna sampai anggaplah minumnya sekarang tapi terus-terusan ada karena proses pengosongan lambung itu 6-8 jam sudah maktimal semua yang ada di lambung sudah turun semua keutus kalau sampai ada kisah berarti problemnya ada di proses pengosongan lambungnya kemungkinan tapi saya nggak tahu juga nih detailnya seperti apa gitu 16.41 kita masih ada nggak teman-teman masih ada yang ingin bertanya kalau tidak ada saya tutup nih acaranya Bu Alin punya closing statement apa mungkin balik itu ya rasanya kita semua disini terutama teman-teman yang kenal dari PIKTI kita semua ingin mengusahakan bisa hidup sehat dan seimbang dengan benar-benar mengusahakan dari terapi dan menjaga kesehatan dengan cara yang natural jadi mungkin ada beberapa modalitasnya hari ini mungkin yang didengar dari sisi aromaterapi dan ayurveda semoga kita bisa terus punya beginner mindset untuk terus belajar hal yang baru supaya kita bisa terus memupuk diri menjadi lebih baik lagi hidup dengan sehat dan seimbang kasih banyak halo Bu Indah Bu mau ada closing statement nih tiba-tiba tiba-tiba saya punya lokasi hujan badai jadi kalau dari saya pak adalah penting bagi kita untuk lebih mengenali kondisi kita jadi ketika kadang-kadang kita lupa lupa gejala-gejala kecil kenali kondisinya sejak dini supaya kita bisa memilih langkah pengobatan pencegahan dan perawatan diri lebih dini merawat itu lebih baik oke nah berhubung sudah tidak ada yang bertanya mungkin acara ini selesai saya hanya menambahkan bahwa bau badan teman-teman semua bukan kasus yang enteng sebetulnya itu berpengaruh terhadap psikologi juga terutama kalau untuk anak-anak termaja anak-anak kita cucu-cucu kita tolong jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja itu bisa saja ada sesuatu hal yang urusannya dengan hormonal dengan makanan dengan pembuangan racun dari badannya begitu ya jadi solusi tidak selesai hanya dengan cukup memakai deodoran lalu selesai perhatikan jika jika terus-terusan terjadi ada masalah-masalah lain juga yang perlu diselesaikan begitu ya dengan ini acara hari ini selesai teman-teman saya Bu Nadi sebagai moderator hari ini pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan saya berterima kasih untuk Bu Arlin dan Bu Indah untuk pemaparannya hari ini sangat menarik banyak ilmu-ilmu baru jangan kapok ya Bu untuk join di PIKTI jadi Narasumber jadi Narasumber dengan ini saya akan mengundang Dr. Willy Japaris untuk menutup acara pada sore hari ini selamat sore Dr. Willy selamat sore Dr. Gerani terima kasih pada kedua Narasumber dan juga moderator Bu Narasumber Bu Indah dan Bu Arlin nah ini saya menyerahkan e-sertifikat dari PIKTI terima kasih banyak Pak Willy dan PIKTI terima kasih bersama kedua untuk Bu Indah terima kasih Arimatika mohon diterima dengan baik Bu Indah terima kasih Pak terima kasih PIKTI terima kasih Pak Dr. Gunadi yang sudah sering pemotoratori seminar PIKTI semoga terima kasih baik Dr. Gunadi terima kasih Dr. Willy terima kasih PIKTI untuk kepercayaan baik saya kira tugas saya seperti itu mungkin nanti akan datang selain bau badan mungkin nanti bau kaki yang lebih bermasalah juga ya jadi saya mau nanya tapi waktunya sudah lewat jadi mungkin buat lain kali saja ya sekian saya kembalikan waktu pada Dr. Gunadi Dr. Willy Dr. Willy yang nutup saya nutup ya oke jadi sebelum ditutup ini ada pengumuman untuk pertemuan yang akan datang akan datang topiknya care for diabetes spilitus dengan body space machine dan pembicara pertamanya Yasin Sehilman Rama Pratama yang juga pembicara handal dari kita sudah sering ya kemudian pembicara kedua Dr. Gunadi sudah harus saat sendiri kemudian moderator Pak Rudy Suryana opening ceremony opening speech-nya oleh Dr. Joko kemudian closing-nya Dr. Sunarto ini ke seri ke 140 luar biasa 140 demikian Dr. Gunadi selamat tinggal